Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama waktu hamil umur 8 bulan Saya sholat dan saya ditendang sama suami saya Anak saya yang baru umur 12 bulan kakinya diangkat gini Di tempat saya itu ada sungai besar Jalurnya sungai berantas kalau dibilang Anak saya diangkat ditaruh di sungai gini Kamu kalau gak mau balik sama aku anakmu tak lepas loh Perkenalkan nama saya Indri Hapsari Saya umur 42 tahun Anak saya 5, laki-laki semua Cucu saya satu, perempuan Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri Saya advokat di Malang Saya diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian hari ini dan kemarin Dan itu suatu kebanggaan buat saya dan penghiburan buat saya untuk saat ini Karena perjalanan hidup saya, saya rasa tidak mudah buat saya sendiri Mungkin orang yang melihat saya, kondisi sekarang ini baik-baik saja Saya baik-baik saja Awal saya menikah setelah lulus SMA Umur 16 tahun saya sudah menikah Umur 17 tahun saya punya anak pertama Saya menikah dengan suami saya Waktu itu dia seorang polisi di Malang juga Kemudian pernikahan saya dikaruniai satu orang putra Dan Saya hanya menjalankan pernikahan itu selama dua tahun saja Karena ada hal-hal yang menurut saya Membuat hati saya sakit dan menangis Saya dulu seorang muslim Sampai SMA saya muslim Sampai saya menikah saya muslim Saya orang yang taat beribadah Saya ngaji Kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah Mendengarkan firman Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama lima waktu Saya selalu berusaha untuk menempat Oh ini waktunya saya sholat Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu Yang saya buat hati saya nangis Di pernikahan saya pertama Waktu saya hamil umur 8 bulan Saya sholat dan saya ditendang sama suami saya Dari situ saya masih Oh Tuhan ini Mungkin karena dia Lagi kerasukan setan Atau apa saya tidak tahu Tapi saya tetap sholat saja Sampai akhirnya Saya menghadapi situasi yang paling berat Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia Karena saya merasa Prinsip kita sudah berbeda Saya dengan dia Prinsipnya sudah sangat berbeda Karena dia tidak mau sholat Sedangkan di muslim adalah Imam kita adalah suami Apapun kata suami kita terima Kita nurut Kita apa gitu Saya sudah berusaha seperti itu Saya berusaha baik Saya berusaha menjadi Makmum yang baik Buat suami saya Tapi ternyata masih kurang Saya baru di teras rumah Nyapu gitu Disapa sama orang lewat gitu Saya dipanggil Dipukul saya di dalam Secantik apa saya Kalau sampai digitukan gitu kadang-kadang Tapi ya Saya terima saja Sampai pada akhirnya Anak saya umur 12 bulan Kalau tidak salah Saya minta pisah sama dia Saya sudah tidak kuat Dia ternyata pakai Susuk itu sebelas Di mukanya Dan saya yang ambil satu-satu Dan itu nyata Kuasa kegelapan itu ada Saya bilang gitu Akhirnya ketika saya Minta cerai sama dia Saya tetapkan Saya berdoa sama Tuhan Jangan diganggu saya Sama orang ini lagi Ternyata tidak berhenti Tidak berhenti Ketika itu Anak saya yang baru umur 12 bulan Kakinya diangkat gini Di tempat saya itu Ada sungai besar Jalurnya sungai berantas Kalau dia bilang Anak saya diangkat Ditaruh di sungai gini Kamu kalau tidak mau Balik sama aku Anakmu tidak lepas Dari situ saya Berteriak Sama Tuhan saya Waktu itu Sama Allah Saya minta Kenapa saya tidak ditolongin Kenapa saya dibeginikan terus Sampai akhirnya Saya pernah Mencoba untuk bunuh diri Saya ikut suami saya dulu pulang Terus saya balik lagi Dengan anak saya Saya coba untuk bunuh diri Saya capek Saya lelah dengan keadaan Yang seperti ini Saya lelah Akhirnya Ada adik saya Yang masih kecil-kecil Bilang Jangan Jangan meninggal Terus aku bagaimana Adik-adik saya Saya sholat lagi Saya berusaha untuk sholat Tapi tetap saja Tidak ada jawaban Saya diberi Kenapa ini kok Tidak ada jawaban terus Akhirnya saya mau mencoba Bunuh diri lagi Yang kedua Karena saking lelahnya Hati saya diteror sama dia Begitu kuasanya dia Untuk meneror hati saya Dan pikiran saya Sampai Anak saya diambil Dirawat sama Ibunya Dia Ketika saya mencoba Bunuh diri Yang kedua itu Saya pakai rukuh Saya pakai mukenah itu Saya selesai sholat Tidak ada jawaban Sampai akhirnya Saya tertidur Dan saya tidak pernah Mendengar Suara yang selembut Dan seenak itu Yang saya dengar Cuman bilang gini aja Datanglah kepadaku Karena aku adalah Jalan yang benar Saya cuman bangun terus Ini suara yang siapa tadi ya Saya tidak tahu Itu suara siapa Saya tidak kepikiran Sama Tuhan Yesus Saya tidak kepikiran Sampai akhirnya Di malam berikutnya Begitu Saya habis sholat Saya tidur Ketiduran Kalau muslim itu Ada sholat tahajud Itu sholat di atas Jam 12 malam Itu saya mendengar lagi Dan sampai akhirnya Yang ketiga Saya mendengar hal yang sama Di hari minggu pagi Saya lari ke gereja Gereja mana aja yang buka Pasti saya datangi Ternyata saya dituntun Tuhan Untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel Di Malang Saya datang Saya hanya bisa nemui Gembala saja Saya bilang Saya mau ikuti Yesus Saya mau ikuti Yesus Saya ikuti Yesus Dan gembala itu Bilang Sudah mantapkan hatimu dulu Karena Pikul salib itu berat Iya pikul salib itu berat Dan setelah Gembala itu bilang Sekarang-sekarang ini Saya baru merasakan Memang benar-benar berat Ikut salib Pikul salib itu Benar-benar berat Ketika saya sudah Masuk gereja Saya sudah beribadah Saya dipertemukan Dengan suami saya Yang kedua Dia seorang jaksa Yang belum pernah menikah Ganteng Baik Dia gak pernah marah-marah Ke saya Setia Dan setelah saya Empat tahun menjanda Saya baru menikah Dengan beliau Sabar orangnya Sabar Kemudian Saat empat tahun Sudah empat tahun menjanda Saya menikah sama dia Di pernikahan saya pertama Saya dikasih Anak lagi Laki-laki Di tahun 2002 Ya tahun 2002 Saya dikasih anak Pertama laki-laki Dari dia Namanya Boas Umur tiga tahun Saya dicobai lagi Sama Tuhan Saya dicobainya Anak saya Kena sakit hisprung Hisprung itu adalah Penyakit Bawaan dari lahir Yang anak itu Gak punya rasa Untuk Mules Ke belet pup Itu gak ada Akhirnya dia harus Dibaipas di sini Umur tiga tahun itu Selama tujuh bulan Saya imani terus Ya ini ikut salib berat Mertua saya Baik-baik sekali Akhirnya Tujuh bulan Di Bypass Dia operasi besar Itu selama Sebelas jam Operasinya empat kali Puji Tuhan Sukses Operasinya Lutut saya ini Sampai sakit Bu Pendeta Karena saya Lutut terus Tuhan ampuni saya Ayo Jangan saya dicobai Terus Saya capek Dari awal Saya udah bilang Saya capek Tapi Tuhan Tidak berhenti Cuman Saya dikasih Kelegaan Ketika anak saya Operasi keempat Itu dia umur Empat tahun Saya dikasih Kelegaan Dari tujuh orang Yang bareng Operasi anak saya Hanya anak saya Yang berhasil Puji Tuhan Kalau dokternya Ketemu Boas Sekarang itu Mesti dipeluk Sama bilang Kamu anak hebat Gitu Puji Tuhan Saya senang sekali Dan saya berterima kasih Sama Tuhan Kemudian di tahun 2007 Saya diberikan Anak lagi Laki-laki Namanya Jonathan Terus 2008 Saya dikasih Anak namanya Samuel Kemudian di tahun 2014 Saya dikasihkan Anak lagi Namanya Aldrik Dan anak itu Paling lucu Paling ganteng Paling menghibur Sekali Dan kami semua Sayang sama dia Di bulan Februari Dia lahir Sehat Tanpa Kurang sakit Apapun Ceria Menghibur kami Di Tahun 2014 Juga Bulan November Aldrik Diambil Sama Tuhan Dengan kondisi Yang baik-baik Saja Saya bilang Hari itu Saya bilang Tuhan jahat Tuhan sangat jahat Sama saya Saya masih Netek Aldrik Saya masih Mau menyusui dia Ketika ibu-ibu Menyusui Kadang-kadang kan Merasa kalau anak ini Haus Kita merasa sakit Saya tidur di makam Saya berharap Anak saya bangun Dan teriak-teriak Minta bukain peti Saya tidur di makam Selama Satu bulan Saya tidak mau pulang Kalau saya dibilang Kamu gila Iya Saya gila Kasih aku Makan di sebelahnya Anakku Nanti kalau aku mati Aku tidur di situ aja Jangan aku Jangan ditaruh Di mana-mana Akhirnya Sama Tuhan Saya disadarkan Oleh anak-anak saya Yang lainnya Boas datang ke saya Ma Kalau mama Kayak gini terus Aku sama adik-adik Bagaimana Dia waktu itu Masih kelas 3 SD Saya bangun Lihat anak-anak saya Saya datang ke gereja Saya minta ampun Dan saya baru merasakan Bahwa Tuhan itu Pencemburu Dan dinyatakan saat itu Karena ketika kita Mau beribadah Aldrik tidur Selalu bilang Nanti aja ma Aldrik masih tidur Ya iya Nanti aja Kalau anak saya Namanya Aldrik itu tidur Kakaknya rame itu Saya marah ya Anak-anak saya Pokoknya saya Mengistimewakan dia Lebih dari anak-anak saya Dan Tuhan Memang menyatakan Aku cemburu ke kamu Dan aku marah ke kamu Karena Apa yang aku kasih ke kamu Tidak kamu Pelihara dengan baik Gara-gara anak ini Anak saya Sakitnya itu Tidak ada Jadi cuman Habis bercanda Tersedak Gagal nafas Saya ke rumah sakit Cuman Dua jam Dia di infus Tidak bisa masuk Dia melepaskan Tangan saya Marah saya disitu Itu yang terjadi Kemudian Saya diberi penghiburan Sama suami saya Ayo pindah rumah aja Biar gak Keinget-inget Aldrik Saya pindah rumah Tahun 2014 Desember Saya pindah rumah Suami saya Lagi natalan Sama saudaranya Saya pindah rumah sendiri Saya gak mau ikut Saya gak mau ikut Saya gak mau ketemu orang Saya gak mau Saya gak mau Dibilangi Sabar ya Andri Sabar Karena saya tahu Saya itu orangnya Gak mau dikasihani Akhirnya Di tahun 2015 Saya diberi mujizat lagi Saya hamil Tapi luar kandungan Dokter saya tahu Kalau saya ini Orang paling buandel Yang pasien Yang gak pernah bisa dibilang Itu saya Dari ini kamu Hamil luar kandungan 1,7 cm Harus dioperasi Ovariummu harus diangkat satu Saya datang ke dokter Untuk cari solusi Bukan untuk mengurangi Satu organ saya Saya gak mau Lo nanti kalau pecah Itu kamu mati Gak apa-apa Saya mati Apa tujuan hidup saya Mati kok dok Saya bilang gitu Akhirnya dokter Bambang bilang Kamu tak coba Obat ini ya Tapi imunmu Mati semua Coba aja Saya tetap minum obat Imunnya saya mati Selama dua minggu Sariawan semulut Dan akhirnya Gelontor semua Suami saya nangis-nangis Karena lihat mulut saya Berdarah Saya lihat suami saya Dan anak-anak saya Saya selalu bilang Tuhan ini maksudnya Apa lagi Kenapa kok begini Terus gitu Loh sakit loh ini Saya gak bisa minum Saya gak bisa makan Sakit loh Tapi saya imani aja Maksud Tuhan apa Bukan saya Merendah Saya nantang Tuhan Maksudnya Tuhan apa Ke saya Itu yang terjadi Dan setelah saya Sembuh dari itu Saya diberikan anak Namanya Natan Diberikan anak Saya sama suami Saya sepakat Ini anak terakhir Iya Tahun 2016 Bulan Februari Bulan April Dia lahir Bulan Juli Suami saya meninggal Saya gak bisa Berkata-kata apa lagi Saya cuman bilang Tuhan Yesus Kok baik banget ya Sama saya Cunggu intanya Secinta apa Sama saya Sampai saya Harus kayak gini Dengan saya menggendong Anak saya umur 3 bulan Saya harus menyaksikan Suami saya meninggal Dan anak-anak saya Masih kewajil-kecil Yang nomor 1 Baru SMA Yang nomor 2 Baru SD Masih SD kelas 6 Kalau gak salah Yang kecil-kecil Kelas 1 Sama kelas 2 Ini saya gendong Terus saya ngapain Saya Berbuat apa Dengan Usia saya yang 35 tahun Menjanda ini Terus saya harus Bekerja apa Saya bilang gitu Akhirnya Di tahun 2016 Saya terpuruk 2017 Saya terpuruk Tapi saya tetap Berusaha Dan meyakinkan Diri saya Bahwa ada maksud Tuhan yang Buaik buat saya Dan tahun 2018 Saya mulai Beraktifitas di Advokat lagi Saya menjadi pengacara Berjalan kehidupan saya Dengan buaik-baik saja Tahun 2019 Saya sidang MK Di Jakarta Saya meninggalkan Anak saya Tiga bulan Waktu itu Transisi dari Kelulusan SD Ke SMP Anak saya Yang nomor Tiga Anak saya Digondol Sama anak Pang Anak saya Dibawa Sama anak Pang Dan anak Saya sudah Bisa minum Minuman keras Bisa merokok Bisa ngapa-ngapain Disini Kaki saya Tidak bisa Jalan Saya bilang Tuhan Saya bekerja Buat anak-anak saya Saya mencari Perkara-perkara Saya yang tidak Berdiri di tempat Orang yang zolim Saya mencari Uang halal Tapi Tuhan Berikan satu kali lagi Pencobaan buat saya Saya putar otak Saya bilang ke Partner saya Kamu sidango Uangku bawaan Tidak apa-apa Aku tak jaga Anak-anakku Akhirnya Saya jaga Anak saya Selama satu bulan Namanya Jonathan itu Ayo Kita Apa Saya tidak pernah marah Saya tidak bisa marah orangnya Saya cuma bilang Mama di rumah Jagain kalian semua Kita lihat Perekonomian kita Bagaimana Akhirnya yang dari kita Suka makan ayam Turun ke tempe Turun-turun terus Akhirnya anak saya Minta ampun Ma Kalau mama tidak kerja Kita ya apa Ma Masuk jalan kaki Sekolah Ya aku nuruti kalian Kalau aku di rumah Ya gini Kalau mama di rumah Kondisinya seperti ini Ya ayo Adik jadi minum susu Satu saset sehari Padahal satu kilo Adiknya kadang-kadang Satu minggu Ya gara-gara Dimas Gara-gara Jonathan berarti Kalau Korbannya jadi Kakak-kakak Sama adik-adik Mama tidak mau Menjudge kamu Bahwa ini Kamu yang salah Ini mungkin salah mama Jadi mama Ya harus mau Akhirnya Anak saya minta ampun Dan sekarang menjadi Anak Yang diberkati Tuhan Dia selalu datang Gereja dan pelayanan Kalah saya Sama anak saya Tapi ya itu Kebaikan Tuhan Tidak selesai Buat saya Satu bulan yang lalu Saya periksa di Dokter Bambang lagi Karena ada kelainan Datang bulan saya Yang tidak lancar Dokter Bambang Menyalahkan saya Biopsi ya Andri Biopsi itu buat apa dok Biar tahu Kamu punya kanker Atau tumor Apalagi dok Dokter Bambang itu Dokter yang paling Keliti di Malang SPUG Akhirnya saya datang Saya biopsi Saya dikasih kabar Andri Kanker cervix stadium 2 Tuhan Saya bilang Saya bekerja Buat anak saya sendiri Sudahan Ampuni saya Apalagi yang harus Saya terima sekarang Saya datang ke anak saya Saya bilang Mama kanker Anak saya cuma bilang Tuhan pasti bantu kita kok Kita tidak pernah sendirian Saya bilang ke anak saya Boleh mama bilang Tuhan jahat Gak boleh Gak boleh Tuhan itu baik Mama nantilah Pasti dikasih tahu Sama anak saya yang nomor 2 itu Bilang Mama nantilah dikasih tahu Orang-orang yang baik itu mana Orang-orang yang jahat itu mana Di saat mama sakit Dan nyata-nyata terbukti Gak banyak orang yang tahu saya sakit Tapi sahabat-sahabat saya Yang selalu di samping saya Pergi sendiri-sendiri Orang-orang yang dulunya Gak saya peduliin Datang dengan membawa Obat yang saya gak Nyangka-nyangka Sulit Sulit nyarinya itu Mereka datang Saya dipertemukan dengan Saya membuktikan bahwa Tuhan Benar-benar baik di hidup saya Dan Tuhan selalu menjawab dengan Ayat-ayat yang saya baca Saya gak pernah Namanya baca Ayat Ruth itu Saya gak pernah Tapi saya dikasihkan Ayat Ruth Ayat Ruth yang bilang bahwa Imanmu itu yang menguatkanmu Gitu Iya Tuhan Imanku yang menguatkanku Karena ibu saya masih muslim Dan bapak saya masih muslim Ada orang yang datang ke saya Mbak Indri Itu Penyakit yang sampean itu Gara-gara masih ada ganjalan Orang tua sampean Kesampean Oke Saya harus ngapain Minta maaf ke orang tua sampean Dan bilang ke orang tua sampean Apapun permintaan terbesarnya Ibu bapak Saya turuti Karena saya pengacara Otak saya pengacara Sudah bergerak Pasti Yang diminta bapak ibu saya Saya balik ke muslim Pasti Dan saya nyatakan Ketika saya datang ke bapak ibu Saya minta maaf Kalau saya ada salah Apa permintaan ibu Sama bapak terbesar Kamu balik ke muslim Saya sambil menangis Ke bapak ibu Saya bilang Saya bukan melupakan Dimana saya dilahirkan Tapi saya sudah Sangat menyintai Yesus Jadi saya gak bisa Kembali ke bapak ibu Ampuni saya Apapun agamanya Saya kira baik Apapun pelajaran Dari agama Islam Ataupun Kristen Itu baik Saya hatam Quran Berapa kali pak Saya tahu Artinya Al-Quran Berapa banyak Dan isinya Hampir sama Pengajarannya pun Hampir sama Terus Kenapa ketika Saya sudah Mencintai itu Saya diharuskan Balik lagi Terima kasih Saya harus balik lagi Saya belum bisa Ya hanya Karena bapak saya Orang Muhammadiyah Yang beliau bilang Ya kamu minta Kamu nanya permintaanku Ya itu Bapak gak bisa Ngasih toleransi Ke saya Saya diceramai Sama bapak saya Kalau anaknya Bapak ini bikin dosa Bapak itu gak bisa Masuk surga Saya bilang ke bapak Bapak kan juga Orang pengadilan ya pak Ya Kalau orang pengadilan itu Biasanya maling ayam Itu anaknya Opusin di penjara Bapaknya Saya bilang gitu Ya anaknya Lah iya Sekarang hukum Tuhan Sama hukum manusia Kok adilan hukum manusia Saya bilang gitu Kita ngomong logika aja Sebagai orang hukum Yang mengerti Ya sulit Kalau ngomong sama kamu Ibaratnya Bapak sudah mencintai Ibu tiba-tiba Bapak tak suruh cerai Itu gimana pak Saya bilang gitu Ya gak bisa Itu kan hatiku Sama Saya juga mencintai Yesus lebih dari Apapun pak Saya bilang gitu Karena setelah suami Saya gak ada Yesus yang ada buat saya Saya bukan Bukan pengacara yang Menghadapi masalah Yang enteng-enteng Saya pernah kok Waktu sidang Saya menanyain saksi Punggung saya seperti Di setrika Pernah kok Teman saya sampai Gak bisa bicara Pernah kok Kita datang ke pengadilan Tiba-tiba kecelakaan Sering kok Saya bilang gitu Hal-hal yang kayak gitu Kita mau gak percaya Kuasa gelap Yang gak bisa Itu terjadi Dan ada Gitu Tapi apa Bapak Mengerti Apa Bapak yang Nolong saya Gitu Enggak Yang nolong saya Yesus Saya tetap berjalan Ke pengadilan Dan saya bilang Saya selesaikan Tanggung jawab saya Saya bersidang Dengan lancar Walaupun Mobil saya Keadaan gak Karu-karuan Hal-hal yang kayak gitu Yang saya iman Dibawa Tuhan itu Baik Tuhan itu suami saya Setelah suami saya Gak ada Anak saya Dibelihara Saya bekerja Buat anak saya sendiri Dan puji Tuhan Anak saya sekarang Gak ada yang nakal-nakal Gak ada yang Bagaimana-bagaimana Selalu menguatkan saya Tahu saya sakit Saya bilang ke anak saya Jangan pernah Anggap mama sakit Aku gak mau sakit Gitu Mama ini sehat Ketika saya tidur Buka pintu pelan-pelan Ada yang pegang batu Ada yang pegang ini Mama butuh minuman Gitu Ya ampun kak Mama sih Sojalan loh Gak papa Gitu Gitu Gak papa Gitu Mama Headnya gimana headnya Gak papa Gak head Gak bagaimana Bagaimana Gitu Mama kerja masih kuat Kerja kuat Karena mama gak sakit Ibaratnya orang jalan Keselio itu loh mama Bukan penyakit kanker Yang mematikan Terus mama maunya gimana Mama maunya sehat Dan mama butuh Dukungan kalian untuk sehat Jangan buat mama Seperti orang yang sakit Yang gak bisa sembuh Mama yakin dan percaya Tuhan kasih Kesakitan Dan Tuhan pasti kasih obat Apa yang dulunya Gak ada di badan mama Pasti gak ada lagi nanti Atas kuasa Tuhan Yesus Saya sering ingetin ke Menantu saya itu muslim Sama anak saya yang pertama muslim Saya gak pernah maksain mereka Untuk pindah lagi ke Agama saya Karena dari lahir Dia sudah muslim Oma Anak saya Kalau panggil saya Gak keminsat Kalau moco Masih peng seratus Ya tak baca Tapi hati saya Tetap sama Yesus Saya bilang gitu Emang oma pernah ketemu Yesus Kok secinta itu sama Yesus Saya tanya ke dia Kamu pernah ketemu Allah Kok sampai secinta itu sama Allah Sama Muhammad Saya bilang Anak saya cuman bilang gini Ya wis Walaupun kita keluarga hukum Oma tetap yang paling menang Oma yang paling benar Jadi anak-anak saya Saya kuliahin hukum semua Saya gak mau anak saya kuliah lainnya Selain hukum Karena saya mempersiapkan mereka Untuk jadi orang-orang yang Seperti papanya Yang gak mau uang Gak mau disuap Gak mau apa Saya kepengen dia seperti papanya Dan seperti saya Membela orang-orang yang Memang benar-benar Di posisi yang benar Saya gak mau Di posisi yang salah Karena saya merasa Ketika saya membela orang Yang di posisi yang salah Uang yang saya berikan Untuk anak-anak saya Gak berkah Dan pasti anak-anak saya Dalam kondisi yang Tidak baik-baik saja Covid 2020 2021 Anak saya gak pernah Ada yang kena Anak saya sehat Semua Tuhan Yesus baik Walaupun saya kena Covid Anak saya tidak Dan mereka Saling support Untuk merawat saya Anak-anak saya Luar biasa Saya dikasih Tuhan Anak-anak yang Sangat luar biasa Anak-anak yang Dewasa Ketika menghadapi Permasalahan-permasalahan saya Mereka selalu saya Ajak untuk sharing Tentang pekerjaan saya Dan saya berharap Mereka juga curhat Tentang sekolah-sekolah Mereka kepada saya Dan Tuhan Menyatakan Anak saya Dengan kondisi yang Jujur dan Baik-baik saja Sekolahnya juga Berprestasi Semua Walaupun Saya gak pernah Ngajari Saya gak pernah Ngajari ABC itu Gak pernah Tau-tau Anak saya bisa baca Tau-tau Anak saya ranking Saya suruh les Enggak ma Nanti ngeluarin Uang banyak Mau Apa Untuk Datang ke bengkel Betulin mobilnya Motornya itu Ma Punya uang Aku mau betulin ini Lo ada Enggak ada Enggak usah Nanti aja Kayak gitu Saya sampai Dalam hati saya Ya aku yang cari uang Buat kalian Kalian kok nanya-nanya Kayak gitu Itu saya kadang-kadang Terharu Juga Kenapa harus bertanya Ketika aku bekerja Gitu Cuman mereka bilang Kak teg kalian Mama Pergi pagi Pulang malem Advokat itu Seperti dokter 24 jam itu Loh bu Kalau sudah di rumah Ditelepon kalian Mbak aku dampingono Di polres Jam 2 malem Ya dateng Tidur di penjara Saya ya pernah Kalian saya gak mau Ditinggal Aku kok mau Ditinggal Mbak Stres aku Tidur saya di penjara Seperti itu Hal-hal yang saya lakukan Yang sampai akhirnya Anak-anak saya bilang Aku kuliah cepat-cepat Selasai terus Mama berhenti ya Aku yang ngerjain Semuanya Penyertaan Tuhan Dalam hidup saya Sangat luar biasa Sampai sekarang pun Saya di vonis Kanker cervix Stadium 2B Saya tidak pernah Merasa sakit Dan saya baik-baik saja Tuhan si Yesus selalu Menyuatkan saya Bahwa Kamu akan selalu Dalam penyertaan Saya Saya tidak pernah Berkesaksian Seperti ini Saya juga kaget Bu Pendeta bilang Untuk saya datang Kesini Dan terima kasih Mungkin pengalaman Saya bisa Menjadikan Orang-orang yang dipilih oleh Kristus Lebih kuat Dalam Tuhan Yesus Terima kasih Shalom Selamat siang Terima kasih Sahabat saudara sekalian Yang disayangi Tuhan Dan menyayangi Tuhan Yesus Kita telah mendengarkan Kesaksian Yang pastinya Memberi kekuatan Baru Kepada kita Meskipun Kita sebagai Pengikut Tuhan Yesus Merupakan Orang yang Paling menderita Kalau boleh dikatakan Karena mengikuti Yesus Berarti Harus Relah Menderita Meskipun Jalan penderitaan Yang akan dihadapi Adalah Sukar Dan penuh Tantangan Namun dapat Dijalani Bersuka cita Bersama Tuhan Yesus Menjadi Orang Kristen Atau pengikut Yesus Berarti akan Menanggung banyak Kesukaran Dan tantangan Mengikut Tuhan Yesus Harus Menyangkal diri Pikul salib Bagi Setiap kita Yang memikuti Dia Ada Konsekuensi Yang Sejati Namun Yang lebih berat Lagi Adalah Bertaruh Nyawa Sekalipun Demi Mengikuti Tuhan Yesus Penderitaan Itu Bukanlah Suatu Hukuman Melainkan Memiliki Arti Bahwa kita Belajar Untuk Memikul salib Menyangkal diri Dan tidak Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Sebaiknya Sebaliknya Dibentuk Untuk Menjadi Serupa Dengan Tuhan Yesus Memang Alkitab Menegaskan Bahwa Ada Penderitaan Karena Dosa Tetapi Ada Juga Penderitaan Bukan Karena Dosa Tetapi Supaya Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Itu Dinyatakan Di seluruh Dunia Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Shalom Tuhan 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 Tuhan